Halo teman-teman, datang lagi channel Santy di channel Hari ini teman-teman kami gak kemana-mana di rumah aja Karena disini mendung, lalu kita mau cerita sedikit sama teman-teman Aku sama keluarga kecilku ini berterima kasih banyak Sama teman-teman semuanya yang mensupport dan mendukung dan mengasih doa-doa yang baik buat aku Dan kemarin 3 hari yang lalu ya lakunya kita beli rumah Lihat-lihat rumah dulu kemarin itu Eh tau-tau suami aku suka Ada juga teman-teman yang gak suka ya dibilang aku pamer Dulu kayak orang kasihan, sekarang malah berlagu katanya Jadi hari ini aku mau bertanya sama suami aku Kenapa sih dia beli rumah sebenarnya Ya 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 teman-teman kita tanya dia ya Apa maksud dia beli rumah itu Kita tuh hidup kita sehari-hari biasa teman-teman Aku gak ada yang mau aku pamerin sama teman-teman Jujur hidup aku seperti apa yang teman-teman lihat gitu Jadinya aku mau bertanya sama suami aku buat teman-teman semuanya ya Nah kuan kenapa sih kamu beli rumah itu buat apa sebenarnya Yang pertama ya Saya pikiran kayak gitu teman-teman Yang lumah ya kita rasanya puri ya Yang paling puri ya Kayak rumah kampung kan Tapi dia di dalam kota Bukan di kampung banget Tadinya posisi dia ya Di satu Di pertengahan Ya Kira Ya ibarat ini kota ini di pertengahan posisi dia Di tengahnya posisi dia Di sini bukan kota keti ya Tapi dia di tengah gitu Jadinya tanah itu ya nanti ya Lima tahun lagi Lima tahun lagi Atau sepuluh tahun ya Tapi masih jauh ya Bisa harga bisa naik ya Minimal 2 ribet gitu 10 ribet ya Mungkin demikian Tapi tua ribanya pasti gitu Keduanya Istri saya yang suka pengen ada taman Yang bisa ada buah Ada buah bahan Ada itu Dia pengen ada Saya juga Pengen ada gitu Ya Karena impian kami berdua teman-teman Kami itu sama-sama orang Yang kurang ekonominya Jadi kayak aku di Indonesia Suami aku tahu halaman aku seperti apa Enggak ada apa-apanya teman-teman Dan suami aku rumahnya Kalian juga udah pada lihat kan Seperti itu Jadi kami punya impian gitu Pengen punya rumah yang ada halaman luas Ada perpohonan yang bisa kita petik Dan dimakan buah-buahnya sama anak Dan bisa berbagi sama tetangga-tetangga gitu Rasanya itu bermanfaat buat aku gitu Jadinya Makanya kami beli gitu Oke Yang ketika ya Saya punya itu ya Kalau misalnya Ini harga Ya Tidak berhasil Ya Kalau tidak Ini harga Satu Nggak Tuna Ke Anak saya Tidak berhasil Tidak berhasil Oh Dia punya tempat sendiri Karena Hanci itu kan anak cowok Kalau di sana anak cowok Teman-teman pasti udah pada tahu ya Anak cowok itu harus punya modal Buat menikah nanti Jadi kami selagi muda ya Selagi ada duit Kami nabung teman-teman Buat boleh sayur aja Aku nawar loh teman-teman Sampai detik ini Kan teman-teman lihat juga Berapa ini setengah kilo Boleh dikurangkan enggak Itu sifat aku Kalau belanja gitu Jadinya Kalau aku punya duit sedikit ya Aku simpan Aku buat anak-anak aku nanti gitu Karena aku orang asing disini Nggak selamanya Aku bisa seperti ini gitu Kalau Saya Sifat gitu teman-teman Sebelum Saya akan siapin semuanya Saya akan siapin Semu tahun Lalu ya Nantinya Kita akan datang Kita mau tua gimana Asolasi gimana Kita tinggal gimana Akan sekarang Saya mulai siapin Semuanya teman-teman Dipikirin dari sekarang Bahkan ya Udah sampai waktunya Wah Kita Nggak bisa Nggak tahu gimana lagi Ya Kelimanya Keempat kelimanya Kalau keempat itu Itu buat khususnya Shanti di China Selamat datang orang Indonesia Kamu datang ke rumah saya Yang khusus Kita VIP Teman-teman gitu Jadi intinya itu Bisa Gratis makan masakan Indonesia Di rumah aku Nanti aku ada tulisannya Siapa yang mau makan Icip-icip masakan Indonesia Datang ke rumah aku Itu intinya Teman-teman Tapi Luman ya Nanti akan Saya perlu Paluin ya Pasti Teman-teman Kesini Yang ingat sedekah Tapi Sekarang Belum Tunggu lah ya Punya rezeki lagi Itu memimpian saya Rencana Bukan impian Rencana kami Seperti itu Semoga Tuhan Memberkati kita Semoga Bermanfaat Buat aku Bermanfaat Buat orang sekitarnya Dan sekarang Aku gak kemana-mana ya Aku akan Memasak-masak aja Bersama teman-teman Di rumah ya Karena udah lama loh Aku gak di rumah Main-main Seperti ini Ngobrol seperti ini Lalu Kita mulai memasak Aku hari ini Mau masak Cacay Teman-teman Yuk Ikutin aku ke dapur yuk Tunggu ya Iya Kita mulai memasak ya Aku baru saja Merebus telur poyo Kemarin aku beli ini Teman-teman Jagung muda Ini jagung muda Ini jagung muda Nanti buat tambahan Cacay aku Cacay ini teman-teman Kalau di restoran Di Jakarta Atau di Indonesia Ini buat catering Kebanyakan dipesan Amal orang Ikutin aku Cara masaknya Yuk Gatau ya teman-teman Manis gak Putik Janggung ini Lihat Lembut banget Seperti ini Kecil banget teman-teman Kecil banget teman-teman Salah Dekiru twice Kecil banget teman-teman Banyak banget teman-teman tungan 加入鞭皮 鞭肉 把鞭脖子 Bikin capca itu gampang teman-teman Cuman repotnya Motong-motongan sayur-sayurannya Waktu aku kerja di restoran Di warung aku Capcainya laku keras Karena catering yang cewek punya Capcainya enak Dan telur dadarnya Bumbunya bawang merah dan bawang putih ya teman-teman Merica Merica 1 sendok teh Garam 2 sendok teh Mungkin teman-teman bilang Kok gak kasih ke milik Kak Santing Karena aku bikin capca ini teman-teman Kalau pakai kemiri Emang juga enak Tapi kuahnya itu bisa keruh Makanya aku gak kasih kemiri dia Wah wangi Kita masak yang keras-keras dulu ya teman-teman Biar cepat matangnya Kalor puyuh Kita kasih reko Garam dan gula Penyedat secukur teman-teman Kita tunggu dia mendidih ya teman-teman Ini pasti rasanya Mbak nyos Ini tepung mezena teman-teman Atau tepung jagung ya Biar kuahnya kental sedikit ya Kita masukkan tomat dan seledri dan daun bawang Wow Wah wangi teman-teman Kalau teman-teman punya warung makanan ya Ini capca ini enak banget Apalagi dicampur pakai bakso ya Bakso sapi atau daging ayam Mantap ini Disisikan ya Biar cepat dingin dia Kalau gak ada sama terasi Atau ikan asin teman-teman Gak enak makan capca itu Itu harus ada dia Gak enak makan Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Capca itu teman-teman makanan yang paling gampang dibikin Bisa ngabisin nasi berpiring-piring teman-teman Lihat nanti adek-adek aku makan ya Adek-adek Adek aku dan suami aku Aku juga Kalau anak aku aku rasa gak tahu deh Kita sama-sama lihat nanti ya Garam Gula Penyedap Adek aku teman-teman Bau terasi ya Dia udah nginces tau gak Dan aku juga udah lapar Bau terasi sama capca ya Wow Mantap Oke Wow Lihat teman-teman Sambal Apa namanya Sambal terasi Dan ada juga Sambal Tomat di dalam Hmm Ayo Mari makan yuk Kita siapin nasi ya Teman-teman Seperti ini teman-teman Capcaiku Ayo Mari makan Sambal Cepetan Cepetan Wow Hari ini ayo ke asin ya Iya Sambal tempe Asambal lagi Ayo teman-teman Mari makan Ayo sayang Rekat sayang Eh Isi Dekat sayang Ayo Bho Sambal Bho Tunggungnya apa? Tunggungnya japusai Japusai Koi Maha membuat japusai 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 Tump pakai tulang, jangan cekit, tapi enak apa tadi-apa lagi ini habis tambah ya, sambal ini wah, paling doang banyaknya makan sayur ya ayo teman-teman kita juga makan ya, suami aku lihat suami aku, aku udah ngecas duluan, tau gak aku langsung pakai sambal ayo teman-teman, mari makan aku bantu icip ya mantap hmmm 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 kalau tuan saya ya, kalau jagung kayak gini ya, dimakan ya, ditapu ini sama kita tau gak kenapa? kenapa? ini masih belum kecil, gak makan sayang gak? iya memang orang sini ya, maka gitu ya kalau sayang tau gak? tapi sekarang udah jadi makanan tau gak? sayuran kalau di Indonesia jadi sayuran, enak ya? di Indonesia ya? kalau di sini ya, wah, gak boleh gitu karena mereka di sini pengennya jadi jagung ya kalau kayak gini emang mau bazar jadinya enak, enak tapi kan sayur juga ayo, mari makan maan danak ini dalam pokin dalam pokin ini masuk ke sana buah tuan bikin apa cok? 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 qua eller? mam, cok? cok? Bawa Pursinya lebih besar sekarang daripada mamah kasih tadi Mereka menangba lelah Mereka menangba lelah Mereka menangba lelah Mereka menangba lelah Mereka menangba la Begum, makan malam Masihnya, mamah membuatkan ini Memang makan ini Memangkan, sangat kering Memangkan Masai Eh Mama masai enak banyak dikit makan Cepet gomongnya Makan mau gomongnya Gaggah bawangnya Gaggah Oh ayo Tadi minggu Gaggah 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 Terima kasih telah menonton! Kami bumbar ini Aku banyak banget Aku banyak banget Yang ini ngomong? Aku punya aku kutus Nih ini sama ada yang sama Aku punya aku kutus Tidak ada yang sama Aku punya aku kutus Aku punya aku kutus Aku kutus Aku punya aku kutus saya bisa menikmati benar-benar mungkin dulu di sana agak gimana ya bukan ngomongin jelek ya tapi kehidupan agak ya pas pakan jadi jagung kecil ini jangan dibuang-buang kalau masih kecil kok dimakan jadi sayang saya akan makan aku makan di rumah ya enggak teman-teman ngapain dicari orang marah mal kita ya udah teman-teman cukup sampai disini videonya dan assalamualaikum bye-bye